Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Aprile Syafitri Bersama duarkan saya yaitu Erlinda Harum Ramanda dan R.P. Awliya Rahma Izin untuk mempresentasikan Tentang hubungan guru dengan pemerintah Untuk memenuhi salah satu tugas Mata kuliah ke PGRI Yang pertama yaitu pendidikan Menurut Noto Atmojo tahun 2003 Pendidikan formal dalam suatu organisasi Organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan Ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan Ada pun pendapat lain yaitu Menurut Heja Rahman dan Husna Pada tahun 1997 Mengatakan pendidikan adalah suatu kegiatan Untuk meningkatkan pengetahuan umum Seseorang termasuk di dalam peningkatan Penguasaan teori dan keterampilan Serta memutuskan dan mencari solusi Atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan Di dalam tercapainya sebuah tujuan Menurut pendapat lain yaitu Menurut Ki Hajar Dewan Toro Pendidikan merupakan Tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak Maksudnya yaitu Menuntun segala kekuatan kodrat Yang ada pada anak-anak itu Dari beberapa pendapat tadi Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah Kegiatan guna meningkatkan pengetahuan Dan mengembangkan pengetahuan Ke arah yang diinginkan Yang menuntun segala kodrat yang melekat pada jiwa penerus bangsa Ada pun beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah guru terampil Kita ketahui Bahwa jumlah guru yang terampil itu lebih banyak Berada di sebuah lingkup kota Sedangkan di lingkup desa Guru-guru terampil itu sangat terbatas Karena dilihat dari mudahnya Dalam akses Dalam mencari kebutuhan pokok Oleh sebab itu guru milih lokasi Yang dapat dijangkau Dan Terdapat pula Sebuah kesenjangan kualitas lulusan peserta didik Akibat dari keterbatasan jumlah guru yang terampil Antara di desa dan di kota Lalu yang menjadi PR sebuah pemerintah Adalah pemerataan tenaga pendidikan terampil Di pelosok Agar terjadi pemerataan antara Tenaga pendidik di desa Maupun di kota Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana Tidak emadai Pendidikan di Indonesia itu memiliki keterbatasan koleksi buku Karena tidak teraksesnya dan tidak terjamahnya Sebuah sarana dan prasarana Di pelosok Dari mulai Sulitnya jaringan listrik Jaringan sinyal Bahkan penerangan pun di desa itu masih menggunakan penerangan tradisional Padahal kita hidup di era globalisasi Namun teknologi belum tersebar secara merata Teknologi hanya tersebar di daerah yang mudah diakses Seperti di beberapa kota Sedangkan di pelosok desa Kita tidak memiliki sebuah teknologi yang maju Itu yang menyebabkan timbulnya permasalahan sarana dan prasarana yang tidak memadai Tapi kembali lagi kepada niat kita dalam belajar Seharusnya kita bisa belajar dengan giat Meskipun mengalami sebuah keterbatasan Karena sebenarnya keterbatasan itu tidak bisa menjadi sebuah alasan Selanjutnya yaitu yang ketiga Minim bahan pembelajaran Sebenarnya bukan minimnya bahan pembelajaran Tetapi kurangnya kesadaran kita Dalam berinisiatif untuk mencari modul pembelajaran Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pembelajaran bukan hanya terpacu pada buku yang ada Kita bisa mencari sumber dari sebuah internet Atau mencari sumber dari sebuah buku lain Bahkan bahan pembelajaran yang tidak memadai itu bukan menjadi alasan Karena kita juga bisa mencari sendiri bahan pembelajaran tersebut Apalagi untuk seorang tenaga pendidik Seharusnya seorang tenaga pendidik bisa belajar dari buku luar Setelah ia serap, ilmu yang berada di buku luar tersebut bisa ia sampaikan Kepada siswa-siswi yang diajarkan Selanjutnya yaitu mahalnya dana pendidikan Terkadang hanya kita temui Masyarakat miskin di Indonesia Yang putus dalam jinjang pendidikan Mengapa seperti itu, padahal kita sudah memberikan sebuah Memberikan sebuah Bantuan seperti KIPK dan lain-lain Namun terkadang bantuan tersebut tidak menuju kepada yang kita tuju Seperti yang kita ketahui, lewat pintu pendidikan Mampu mengatarkan seseorang kepada masa depan yang lebih baik Bahkan terkadang, bermodal peringkat yang terbaik dan dari sekolah terbaik bisa menentukan nasib seseorang Tapi ada juga Berkat putus sekolah, mereka tetap termotivasi untuk belajar Tergantung pada niat dan motivasi kita dalam melakukan pembelajaran tersebut Sebenarnya pendidikan bukan salah satu cara Untuk menentukan nasib kita Ada cara lain yaitu melalui non-pendidikan Bisa belajar dengan alam Bisa belajar dengan lingkungan sosial Atau belajar dengan pengalaman Yang justru malah membuat kita Mengajari kita Lebih berkualitas dalam hal pendewasaan Dan kemandirian yang lebih baik Lalu selanjutnya yaitu mutu pendidikan rendah Menuntut ilmu yang dulu sebagai kewajiban atau kesadaran diri Untuk membentuk sebuah kewajiban terhadap diri sendiri Sekarang bergeser Menjadi Mencari pangkat Gengsi Dan mendapatkan sebuah benar Terkadang kita sering temui beberapa siswa Yang excited Untuk masuk ke dalam perguruan yang terkenal Yang dilihat itu perguruan terbaik Kenapa? Karena dia hanya ingin mencari sebuah Gengsi Dia hanya menuruti sebuah gengsi yang ada Jadi Sebenarnya Nasib kita itu tidak ditutupkan oleh sebuah sekolahan yang baik Sekolahan yang memiliki jumlah mahasiswa yang banyak Dalam kata lain yaitu sekolah favorit Kita mau sekolah dimana saja Sebenarnya tergantung pada niat belajar kita Ketika kita sudah niat kita termotivasi untuk belajar Maka dimanapun sekolahan kita baik Sekolah terkenal atau tidak kita bisa Menata nasib kita ke depannya Dan tidak mengejar sebuah esensi diri Pembelajaran itu sendiri Lalu selanjutnya yaitu minoritas bagi kelompok difabel Masih banyak kelompok difabel yang kesulitan Dalam mencari sekolah inklusi Masih sedikit sekolah-sekolah yang menunjang untuk inklusi para kelompok siswa difabel Bagi difabel ketika memutuskan sekolah umum Mereka terkendala dari pembangunan sekolah yang tidak ramah umum difabel Segala sesuatu harus dibangun sesuai dengan kebutuhan mereka Satu sisi sekolah inklusi secara tidak langsung juga mengotak-ngotakan Dan semakin tereksklusi dari realitas sosial Berikut permasalahan pendidikan di Indonesia Ada pun materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Erlinda Harum Ramanda Baik disini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Aprilia Savitri Selanjutnya yaitu mengenai upaya pemerintah dalam mencerdaskan bangsa Memang salah satu cita-cita bangsa Indonesia merdeka yaitu mencerdaskan bangsanya Karena pendidikan mempunyai peran yang bertanggung jawab besar Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas Selanggan dari itu pemerintah memiliki upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan Untuk mencerdaskan bangsanya Selanjutnya yang pertama yaitu wajib belejar 12 tahun Wajib belejar ini di daerah-daerah lain Mungkin masih ada yang 9 tahun dan 12 tahun Nah wajib belejar ini Diharapkan bahwa setiap warga dapat memiliki latar belakang pendidikan minimal SMP atau SMA Dengan demikian kualitas pendidikan yang mereka miliki Dapat menimbulkan kualitas mereka menjadi lebih baik Yang kedua yaitu Biasiswa dan bantuan siswa miskin Biasiswa atau bantuan siswa miskin ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjubaskan bangsa Program ini menggantung peserta didik yang kesehatan dalam ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya Pendidikan yang memiliki yang lanjut Contohnya program ini yaitu seperti KIP kuliah Dimana KIP ini diperlukan untuk peserta didik di jenjang perkuliahan Salah satu penggantian ini yaitu di kampus kita Yaitu Universitas Pajian Imadil Memfasilitasi artinya program KIP kuliah ini Dimana para peserta didik yang kurang mampu tetapi bersemangat Ingin melanjutkan pendidikan dapat Dapat mendaftar melalui KIPK Dengan KIPK ini terdibas dari Tadihan apapun dan bahkan setiap bulan Pemerintah menyerimkan dana untuk yaitu hidup Yang langsung ditransfer ke peserta didik untuk Membeli kelengkapan sekolah dan biaya Seperti transportasi atau bahkan koster Seperti itu Di siswa dan perintah siswa miskin ini memang harus Dibidikan ke orang yang tepat Sasaran hingga bukan orang yang mampu Tapi memang benar-benar tidak mampu Sehingga sepatu saran Dan upra kebijakan ini dapat optimal Yang ketiga yaitu Danabos Apa sih danabos itu? Danabos merupakan dari Singatan dari bantuan operasional sekolah Nah ini merupakan program bantuan dari pemerintah Kepada sekolah yang terdapat secara resmi Bantuan ini digunakan untuk memiliki operasional sekolah Seperti ini Sarana-rasana peninjang belajar Agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara optimal Tak hanya Dari pemerintah kecerdasan pendidik Dalam mencerdakan tanpa Namun Ada juga upaya dan kerjakan pemerintah Dalam mencerdakan tanpa Indonesia Yaitu Kepada guru dan sekolah Agar keduanya seimbang Dan dapat menciptakan Menciptakan Output yang maksimal Yaitu Seperti akredit Sertifikasi tenaga pendidik Nah apa sih Sertifikasi tenaga pendidik itu Sertifikasi tenaga pendidik itu Proses pembelian sertifikat pendidik kepada guru Sertifikasi pendidik ini diberikan kepada guru Yang telah meniliki syarat Bandar profesional guru Guru profesional merupakan syarat motor Untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan Yang berkualita Lalu Apa sih tujuan sertifikat guru itu Menentukan kelayakan guru Meningkatkan proses dan mutu Bisa pendidikan Yaitu meningkatkan merupakan guru Meningkatkan profesionalitas guru Nah Dari keempat tujuan sertifikasi guru ini Dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi guru ini Pertijuan untuk mengembangkan Menyeleksi Melayakkan guru Agar mereka profesional Memiliki kriteria yang bagus Memiliki kualitas yang bagus Agar Beserta didik yang mereka ajar Memiliki kualitas yang bagus Lalu Akreditasi sekolah Apa sih akreditasi sekolah itu Akreditasi sekolah Yaitu Kediatan penelitian Yang dilakukan oleh pemerintah Atau lembaga yang berwenang Untuk menentukan Kelayakan program Dan Program Untuk pendidikan Pada jalur pendidikan Bait formal Maupun non formal Pada setiap jenjang Nah Manfaat dari akreditasi sekolah Yaitu Sebagai aturan Dalam upaya Peningkatan mitri sekolah Sebaiknya Motivasi agar sekolah Atau masyarakat Terus meningkatkan Menteri sekolah Lalu Sebagai umpan baik Dalam usaha pemberdayaan Pengembangan penerja Warta sekolah Yang keempat Membantu Mengidentifikasi sekolah Dan Menghubungkan bahan Informasi bagi sekolah Selanjutnya Yaitu Mempernyusah Kepindahan peserta digit Dari satu sekolah Ke sekolah lain Nah Dari Beberapa manfaat Akreditasi sekolah Tersebut Dapat disembuhkan Bahwa Dengan adanya Penilaian Atau uji Kelayakan program Yang dilakukan oleh Pemerintah Dan lembaga Yang berwenang Terhadap sekolah Dapat Menjadi standar Upaya Sebagai upaya Peningkatan Modus sekolah Agar sekolah Termotivasi Dan sekolah Mempunyai Umpan Pemberdayaan Pengembangan Pengembangan Kinerja Agar Mengeluarkan Suatu program Pendidikan Yang berkualitas Untuk Siswanya Dapat disembuhkan Bahwa Dengan adanya Program-program Yang dapat meningkatkan Mertu Baik dari sisi Peterta didik Guru Maupun sekolah Tapi Memudahkan Bangsa Indonesia Untuk mencapai Tujuan Yang itu Mencerdasarkan Masyarakat Melahirkan Genelasi Yang berprestasi Dan kualitas Serta Menjadikan Pendidikan Di Indonesia Semakin Maju Pemerintah Selalu Mengupayakan Kebijakan Kepersiapkan Tersebut Agar Berhasil Dengan Dukungan Masyarakat Melalui Moral Dan Karakter Yang baik Dengan Dukungan Masyarakat Tersebut Maka Segala Upaya Pemerintah Dapat Berjalan Sesuai Harapan Terima Kasih Tersebut Makanya Yang dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Saya akan Melanjutkan Presentasi Dari Rekan Saya Sebelumnya Dengan Materi Selanjutnya Yaitu Fungsi Dan Tujuan Dari Standarisasi Standarisasi Ini merupakan Sebuah Proses Proses Dalam Menentukan Kriteria Minimal Tentang Sistem Pendidikan Di Lingkup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Fungsi Dan Tujuan Standarisasi Itu Yang pertama Adalah Standarisasi Sebagai Dasar Dalam Mengadakan Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengawasan Pendidikan Atau Dalam Hal Ini Standarisasi Memiliki Peran Penting Dalam Mengadakan Manajemen Pendidikan Yang kedua Standarisasi Mampu Menjamin Mutu Pendidikan Nasional Yang ketiga Standarisasi Ini Disempurnakan Secara Terencana Terarah Dan Berkelanjutan Kemudian Kemudian Di slide Ini Kita Bisa Melihat Mengenai Program-program Pemerintah Apa Saja Yang Pro Dengan Pendidikan Nah Program Prioritas Pendidikan Di Tahun 2021 Yang Pertama Adalah Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan Pendidikan Ini Bisa Berupa Piasiswa Bagi Siswa Berprestasi Ataupun Bantuan Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Sehingga Tiap Tiap Anak Yang Memasuki Usia Belajar Memiliki Tiap Tiap Anak Yang Memasuki Usia Belajar Merasakan Pendidikan Itu Sendiri Nah Sehingga Akhirnya Akan Terbentuk Sumber Daya Manusia Di Indonesia Yang Unggul Dan Mampu Bersaing Secara Global Nah Yang Kedua Adanya Digitalisasi Sekolah Mengingat Kita Sekarang Telah Berada Pada Era Teknologi 4.0 Sehingga Dunia Pendidikan Pun Juga Tidak Bisa Melupakan Trend Ini Dan Terlibat Di Dalamnya Kemudian Yang Ketiga Ada Sekolah Penggerak Dan Guru Penggerak Kemudian Ada Peningkatan Kualitas Kurikulum Dan Assessment Kompetensi Kompetensi Minimum Lalu Ada Program Mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Kemudian Ada Program Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia Mengenai Kampus Merdeka Nah Ini Adalah Keterkaitan Guru Dalam Program Pendidikan Pemerintah Terutamanya Yang Pertama Guru Itu Diharapkan Mampu Mendorong Peningkatan Prestasi Siswa Dalam hal Ini Guru Memiliki Peran Yang Penting Penting Sekali Lalu Yang Kedua Guru Diharapkan Mampu Mengajar Secara Kreatif Sehingga Tidak Ada Rasa Bosan Ketika Siswa Menerima Pembelajaran Yang Ketiga Guru Itu Mampu Mendorong Tumbuh Kembang Murid Atau Memotivasi Siswanya Untuk Terus Bergerak Maju Lalu Ada Keterkaitan Guru Karena Guru Itu Diharuskan Menjadi Sebuah Teladan Dan Agen Transformasi Di Ekosistem Pendidikan Lalu Komitmen Yang Kuat Nah Ini Adalah Presentasi Yang Mampu Kami Sampaikan Hanya Sekian Materi Yang Bisa Kita Tampilkan Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh